Hai tohon teman-teman kalau ada jamu yang bisa merepatinya giring keras seperti ini ini saya tunjukkan bersendirang rahare wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu nah ini kan jadi ada yang bilang pakai jamu ini bisa giring keras sampai jadi merepatinya itu kayak ayam tarung bohong ya teman-teman semua jamu itu gak ada kaitannya dengan ibaratnya giring keras sampai seperti ayam tarung jadi itu bohong teman-teman merepatinya yang giring keras seperti ini itu sebetulnya bukan dari jamu teman-teman melainkan itu dari si merepatinya sendiri jamu itu hanya penunjang atau pendongkrak saja nah ini kan merepati kolong nih teman-teman ini giringnya gila jadi dia itu bisa mukul-mukul jadi ada yang bilang nih jamu itu bisa bikin keras seperti ini mukul-mukul bohong teman-teman kalau ada yang bilang jamu bisa giring seperti ini nih ini dari merepatinya teman-teman ini saya pakai jamu hebat ya cuman memang merepatinya seperti ini jadi merepatinya itu bisa mukul-mukul nah kalau iya ada jamu seperti itu untuk merepati yang seperti ini nih ini kan sama nih teman-teman giringnya keras tuh tuh ya gak bisa teman-teman tuh tuh malah matuk-matuk gak bisa itu dari bawaannya teman-teman ini pakai jamu yang sama teman-teman jamunya itu jamu sama jadi saya gak pernah bilang ya kalau jamu hebat itu bisa giring keras seperti ayam tarung tergantung dari merepatinya kalau merepatinya karakternya begitu ya giringnya seperti itu nah ini kan merepatinya nih enggak tuh gak bisa teman-teman memang bawaannya udah kayak gini ya udah kayak gini nih nanti coba lagi ya ini bisa gak nih diam-diam coba ya gak bisa teman-teman susah giringnya keras tuh ini mau bertelur lagi nih tuh ini lagi pada ngandung ini apalagi ini nih yang masih pikan mana ya jadi bohong sekali ya teman-teman gak ada teman-teman jangan percaya kalau kayak gitu coba ini lagi yang masih pikan ini perdana giring gak bakalan bisa tuh merpati saya juga yang tertentu-tertentu saja jadi yang punya girinya keras seperti ayam tarung saja itu bawaan dari si merpatinya coba-coba lagi yang ini nih eh sini eh tuh coba gak bisa teman-teman tuh gak bisa pokoknya susah nih tuh eh tuh jadi mantuk aja ya ini apaan sih eh tuh walaupun girinya keras tapi gak bisa teman-teman eh aduh ini berantem nih ini si bocil nih ini bocil tuh jadi dimana ya bocil tuh ini nih ini sama sih hampir sama tuh ini kalau bocil tuh seperti ini bentar-bentar nih 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 ini juga sama giringnya keras gak bisa teman-teman dibilang gak bisa tuh gak bisa tuh bawaannya memang dari karakter si merpatinya ada saya juga punya berapa dua kalau gak salah tiga nih kalau ini memang bawaannya teman-teman jadi jangan dibohongin ya enggak tapi kalau jamu hebat itu memang bener bisa buat merepati kalian itu giring keras tuh liat ini teman-teman tuh 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 ya kan nih nih eh 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 sini apalagi diginiin nih teman-teman nanti ya ayo kita panas panasin dulu tuh tuh nanti kita panas-panasin dulu ya tuh nampak edan tuh tuh oke tuh 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 udah lemes tuh 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 ini kalau ada sineros putra petir tuh bisa kayak gini ini terus nih ini tuh namanya siapa ya lupa ih huhuhu ah siapa siapa oh bulan ini namanya bulan tuh wihih tuh giring memang keras teman-teman pakai jamu hebat itu bisa giring keras seperti ini cuman eh gak bisa membuat merpati itu giringnya sampai kayak ayam tarung huhuhu tuh ini bisa nih cuman dari merpatinya bukan dari jamu cuman kalau jamu hebat itu memang bener bisa membuat merpati kalian itu giring keras nah contoh kayak ini satu dua tiga empat ya ini ada empat memang lagi giring keras nah jadi seperti itu teman-teman jawabannya nah sekarang janji saya kan mau ngasih lihat ke kalian merpati saya yang giringnya keras pakai jamu hebat nah ini tuh giringnya seperti itu tuh ini gak digiringin tapi giring keras nah terus janji yang kedua ini di akhir giringan teman-teman saya bakalan fokus untuk melatih merpati yang giring perdana eh latihan awal atau latihan perdana ketika memang bener-bener merpatinya itu baru giring belum mengetahui telur jadi ada ini merpati namanya siapa tuh eh belum kasih nama komentar ya bantu kasih nama merpati ini terus sambil bawah ini nih satu dua tiga untuk nemenin ini sebetulnya sih tujuannya melatih ini nah yang ini sudah ngandung ya ini nih ini lagi ngandung nih ntar sore habis latihan insya Allah bertelur nih tuh ini pakai jamu hebat tuh ini kakaknya nih ini lagi giring keras ini betinanya udah ngandung ntar sore juga insya Allah nelur nih oke ini merpati balap jenisnya ini sama nih waktunya ya sama teman-teman digiringinya sama nah ini si boy tuh lagi giring keras betinanya juga sama lagi ngandung juga ada telurnya disini bisa dipegang terasa oke ini ntar sore juga karena waktunya sama digiringinya juga sama jadi berbarengan ya teman-teman nah kalau yang ini belum teman-teman ini gak ada nih karena memang masih piyikan ya saya jodohin terus ya masih sama-sama piyikan jadi ya wajar lah tapi ini terakhir ya teman-teman terakhir saya latih fokus nih nanti dibawa kesana sambil melatih tiga pasang merpati ini belum ini belum ngandung nah kalau ini ini yang sama nih ini udah ngandung juga teman-teman ada telurnya tuh ini nanti bareng nah tuh kirinya makanya pada keras-keras tuh ini setiap habis latihan sore hari itu saya beri jamu hebat nah untuk mempersingkat waktu kita mau terbangin saja sekalian tujuannya itu memfokuskan merpati piyikan di awal-awal giringan yuk langsung kita berangkat saja ingat teman-teman ini fokus ke betina cuman hari terakhir ya nih langsung saja lah ini karena udah hari ke empat ini belum ngandung teman-teman jadi kalau piyikan itu seperti ini tuh yuk tiga empat yuk eh ea yuk ea lima jadi ini real ya belum pernah tau telur nih tuh tapi udah mau hinggap ke betina biasanya gak mau ya tuh udah gak apa-apa nanti kalau udah tau telur nih uh giringnya mantep nih teman-teman huh 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 biasanya sih para penghobi ada yang memainkan ada yang melatih seperti ini ada yang dibiarkan nunggu sampai bertelur saya biasanya itu nunggu sampai bertelur jadi kadang agak males juga ngelatih merpati seperti ini tuh kayak gini-gini aja tuh bahkan kalau itu sih ada yang gak mau teman-teman saya nya kemana dia nya kemana di kandang giring dibawa kesini gak giring nah ini udah lelah nah bahaya nih teman-teman kalau merpati lelah terus kalian memaksakan terus-terusan melatih merpatinya itu bakalan rusak karakternya tuh huh kalau udah seperti ini kan ini udah lelah yaudah jadi dia belum ngerti teman-teman nanti kalau udah ngandung eh udah ngandung ya udah ngandung terus udah mengerami telur itu giringnya berbeda nih ini contoh merpati yang sudah pernah bertelur pakai jamu hebat tuh giringnya lebih cepat jadi tambah hari itu tambah giring apalagi kalau ada telur ini udah nah yang tadi tuh dia kemana emang kayak gitu teman-teman ada juga beberapa merpati yang sudah bagus belum tau telur itu sudah bagus ada nah ini merpati kolong yow oke oke tuh kemarin kan kirinya biasa sekarang tuh kita latih terjun payung cus 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 oke ini baru dilatih lagi nih alhamdulillah udah ngandung nih nanti nih dia ngeremis nih nanti nih tuh liatin teman-teman tuh tuh maalin pembatuan ini habis latihan biasanya oke ini udah cukup simpen disini ini juga sama mau bertelur les oke wiss aduh ini anak-anraja ini adik meteor nih cus bis cus kalau merpati yang sudah fokus ke betina tetap dilakukan pusat seperti ini ini tujuannya untuk meregangkan otot saja tuh biar gak cedera nanti ketika diterbangin oke karena ini sudah semua pemanasan sudah yang pihikan juga udah saya latih kita langsung terbangkan ini satu per satu yuk langsung saja let's go salju salju jadi yang ada kuat dua dua selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 juhs selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati